Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Saudara aksi bajing loncat di Cakung, Jakarta Timur turut mendapat sorotan pengamat. Mengapa kasus bajing loncat terus berulang? Adakah cara mengantisipasinya? Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo kembali akan mengulasnya untuk Anda. Mengapa peristiwa ini berulang? Atau kejahatan ini berulang? Pertama, pada level aspek pengawasan yang memang harus terus dievaluasi. Mereka bilang, waduh, lupa saya butuh makan, anak-anak saya, dan sebagainya. Butuh rumah tangga saya tidak terpenuhi. Oh, ini mungkin ada yang kemudian menyebut, membicara tersebut dengan menyatakan, oh ya, di sana itu sering sekali ada kendaraan akut barang. Ya, kalau kita ambil satu-dua biji kan perusahaan tidak rugi. Sejak Januari lalu, Polsek Cakung mencatat sebanyak tiga kali serangan yang dilakukan oleh komplotan baging loncat yang viral mengambil besi dari truk di tengah kemasetan. Namun tidak hanya di Cakung saja, fenomena baging loncat ini juga terjadi di kawasan industri dan pelabuhan seperti Tanjung Priuk dan Bekasi. Sayangnya, aksi bajing loncat ini sulit untuk diberantas lantaran sopir yang menjadi korban ini jarang melapor. Ditambah lagi, kondisi ekonomi atau faktor ekonomi menjadi alasan mengapa pelaku mengulangi perbuatannya. Lantas bagaimana analisis dari para ahli terkait dengan fenomena bajing loncat ini, tetap saksikan di gelar perkara. Kasus bajing loncat bukanlah hal baru, kasusnya terjadi di berbagai daerah. Di Jakarta, video viral bajing loncat kerap bermunculan. Para pencuri muatan truk ini biasa muncul di sekitar pelabuhan dan kawasan industri. Meski polisi kerap menindak pelakunya, namun bajing loncat kembali muncul silih berganti. Polisi menyebut tak mudah menindak bajing loncat lantaran kebanyakan korban tak melapor. Kita juga mengidentifikasi kejadian kita tarik ke satu bulan terakhir saja, mereka melakukan aksi sebanyak tiga kali. Tapi karena yang pertama dan kedua belum viral, kemudian tidak ada istilahnya penegakan hukum, karena kita juga tidak ada yang melaporkan, akhirnya mereka merasa ini aman. Kriminolog Bakti Ekonugroho menilai ada beberapa hal yang membuat bajing loncat terus berulang. Di antaranya, lemahnya pengawasan di lapangan dan kondisi ekonomi yang jadi motif pelaku. Mengapa peristiwa ini berulang atau kejahatan ini berulang? Pertama, pada level aspek pengawasan yang memang harus terus dievaluasi. Adanya penjagaan fisik itu efektif. Dia tidak hanya menghambat aksi pelaku, tapi juga bisa memotong intensi pelaku untuk melakukan aksinya. Kalau ada penjagaan, pelaku akan memperhitungan kembali risikonya. Dia narki kalau saya melakukan tertangkap atau tidak ya. Atau bahkan lebih dari itu. Kalau saya melakukan karena adanya pengawasan, baik itu dari penegak hukum ataupun masyarakat, saya bisa nggak ya menjadi sasaran amuk masa? Kontrol sosial yang efektif atau pengawasan yang efektif itu harus menjadi variabel pertama untuk dievaluasi. Di luar aspek pengawasan di lapangan, aspek pengawasan yang sifatnya situasional, ada isu yang juga mendasar yaitu masalah kesejahteraan. Orang, sebagian orang itu melakukan kejahatan karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain yang halal untuk mencari penghidupan. Nah, sebagian orang itu kalau sudah lapar, kebutuhan mendesak, maka hitungannya itu bukan lagi pada risiko atau benefit, tapi hitung-hitungannya adalah untuk survive, untuk bertahan. Jadi apapun risikonya, untuk makan besok, untuk hidup hari ini, ya sudah tidak lagi diperhitungkan. Pada akhirnya adalah pengawasan perlu terus dievaluasi, perlu terus ditingkatkan, tapi yang namanya kesejahteraan itu harus dihadirkan. Karena itu adalah rootnya. Kriminolog juga menyebut kecenderungan korban tidak melapor ke polisi lantaran nilai kerugian korban sedikit. Ditambah lagi, masih adanya isu ketidakpercayaan pada penegak hukum jadi sebab korban enggan melapor. Setidaknya ada dua hal, mbak. Pertama adalah, keduanya dari sisi korban. Pertama, jumlah atau nilai kerugian yang dianggap tidak seberapa. Barang yang dikuri itu dianggap bagian kecil dari keseluruhan muatan truk yang diambil oleh pelaku. Sehingga untuk melapor seringkali dianggap sebagai upaya yang tidak cukup bisa membawakan hasilnya. Dan juga ada anggapan kalau melapor pun tidak ada jaminan bahwa barang yang hilang itu akan kembali. Jumlah kerugian yang dianggap kecil ini kemudian mendemotivasi korban untuk melapor. Yang kedua, ada juga isu ketidakpercayaan pada penegak hukum. Ini isu distrust di banyak negara, termasuk kita memang masih menjadi PR, menjadi problem. Kalau melapor, apa iya? Laporan ini akan diproses. Apa iya? Akan ada perbaikan pengaman. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum memang seringkali menjadi penyebab masyarakat urum atau unggang untuk menyampaikan kerugian yang dialamanya kepada penegak hukum. Dua hal ini saya rasa yang menjadi sebab mengapa masyarakat atau korban tidak serta-merta melaporkan kerugiannya kepada penegak hukum. Serangan bajing loncat biasanya dilakukan pada siang hari saat lalu lintas macet. Kondisi ini menguntungkan bajing loncat karena muatan truk dapat terlihat dan truk berjalan pelan. Meski pelakunya banyak, kejahatan bajing loncat tidak tergolong kejahatan terorganisir. Tapi hanya kejahatan jalanan biasa. Saya sih belum melihat ini punya keterkaitan dengan satu kelompok besar ya. Bukan satu kelompok yang memang begitu terorganisasi secara ekstensif. Ini lebih kepada kejahatan jalanan. Mungkin, mungkin dia punya pembeli rutin. Tapi pun jumlahnya juga saya rasa masih belum masuk ke dalam satu jumlah kerugian yang besar. Ini lebih kepada memang pelaku kejahatan jalanan yang aksinya itu untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Pengamat sosial menilai, motif para pelaku bajing loncat selama ini hanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka merupakan warga sekitar TKP yang bekerjasama mendapatkan barang yang bisa dijual. Mereka tidak berpikir panjang dan tidak menghitung resiko. Berbukti, kebanyakan bajing loncat melakukan kejahatannya secara terang-terangan pada siang hari. Yang pasti tadi adalah keterdesakan kebutuhan ekonomi yang membuat kelompok-kelompok tadi itu akhirnya berpikir pintas, berpikir tidak berpikir panjang bahwa tindakan itu punya konsekuensi hukum. Tapi sekali lagi, kalau seandainya tidak ada peluangnya, dorongan sebesar apapun tentunya tidak akan terwujud. Jadi ini memang pertama ada kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Jadi kita lihat dari perspektif makro dulu, kemudian turun ke level meso, di level komunitas, di level area di mana para pelaku ini ada. Baru di level mikronya, di level di tingkatan pelompok kecil, di mana mereka berdiskusi, mereka bilang, waduh rumah saya butuh makan, anak-anak saya dan sebagainya, butuh rumah tangga saya yang tidak terpenuhi. Oh ini mungkin ada yang kemudian menyambut pembicaraan tersebut dengan menyatakan, oh ya di sana itu sering sekali ada kendaraan akun barang. Kalau kita ambil satu dua biji kan perusahaan tidak rugi. Saya kira dari pembicaraan di tingkat mikro ini, itu berhubungan dengan tekanan-tekanan dari tingkat makro secara ekonomi yang membuat mereka akhirnya akan ada terus dimanapun selama tekanan makronya itu selalu ada. Berbicara tentang bajing loncat tentu tidak terlepas dari aspek korban, yakni sopir truk yang seringkali harus mengganti kerugian perusahaan. Diharapkan setiap perusahaan wajib menyertakan asuransi untuk menjamin pengiriman barang muatan berjalan mulus. Sehingga kerugian akibat serangan bajing loncat tidak dibebankan hanya pada sopir truk. Jaminan risiko pekerjaannya, jadi tidak melekat pada si drivernya, tapi melekat pada mekanisme kerja seorang sopir. Bahwa keamanan itu harus di, tanda kutip ada asuransinya lah gitu ya, ada asuransi perjalanan gitu, jadi seandainya terjadi risiko-risiko, misalnya ada kerugian, ada kesalahan dalam proses distribusi gitu, itu ada pihak lain yang kemudian memberikan kejamitan agar diganti, diganti sesuai dengan perjanjiannya, ada perhitungannya lah gitu. Nah cuma yang belum diatur adalah bagaimana tentang kehilangan barang tadi. Nah ini tidak bisa diatur melekat pada individu sopir sebagai karyawan, tapi harusnya ada mekanisme kerja yang namanya manajemen risiko pekerjaan, di mana orang sudah menghitung, ya ada risiko-risiko kejelangan barang yang seharusnya tidak dibebankan kepada sopir, tapi dibebankan kepada asuransi atau pejamin yang memastikan tidak merugikan perusahaan dan juga tidak merugikan pekerja dalam hal ini sopir tadi. Maraknya aksi Bajing Loncat telah meresahkan pengendara-kendaraan, terutama para sopir truk. Guna mengantisipasi Bajing Loncat kembali beraksi, polisi meningkatkan pengawasan di titik rawan Bajing Loncat. Penegakan hukumnya kita tegakkan, kemudian kita viralisasi juga di media, mudah-mudahan setelah kejadian ini tidak akan lagi ada kejadian terulang seperti semula. Di samping itu, kita juga melakukan beberapa kegiatan preemptif dan preventif. Kita sambangin ke supir-supir truk untuk senantiasa apabila ada kejadian di lapangan atau kejadian apapun di jalan, monggo laporkan kepada kami di call center 110. Itu yang pertama. Kemudian kita juga melakukan kegiatan patroli yang lebih masif, signifikan di jam-jam rawan, di titik yang rawan Bajing Loncat tersebut. Kita kerahkan petugas patroli sabara kita di situ. Bagi masyarakat agar tak mudah jadi sasaran kejahatan Bajing Loncat, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Yakni dengan memasang kamera pemantau di bagian belakang truk. Jika melihat Bajing Loncat datang, Anda bisa menginjak krem untuk membuat mereka terkejut. Berikutnya, rekam dan viralkan serangan Bajing Loncat agar polisi dapat segera menangkap mereka. Lalu lapor polisi melalui saluran aduan yang tersedia jika Anda menjadi korban Bajing Loncat. Tentunya kami menghimbau kepada para supir untuk senantiasa berhati-hati dalam mengendarai, terutama di titik-titik rawan ya, yang seperti di cakung lampu merah ini. mengantisipasi apabila ada sesuatu, langsung bisa kontak kami di 1-1-0 call center atau juga dengan membuka handphone, memvideokan, itu juga sangat efektif dan antisipasinya gitu. Di samping itu juga tentunya saling berkomunikasi antar supir-supir yang lain supaya saling mengingatkan, saling menghimbau agar senantiasa berhati-hati. Kasus Bajing Loncat di Cakung yang viral di media sosial mendapat sorotan publik. Lima pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat mereka dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Mulai saat ini, mari bersama-sama kita berantas aksi Bajing Loncat. Caranya, jika melihat aksi mereka rekap dan viralkan di media sosial agar polisi bisa segera menangkap para pelakunya. Renata Panggalo, Alva Farid, Kompas TV, Jakarta.